Halo, para pecinta battle true defense, dimanapun kalian berada, udah siap kanjut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar. Wih lah, gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini menyerap energi dengan gila-gilaan. Sumber energi di sekitar Xiaoyan ini tidak memiliki faktor kekerasan sama sekali. Sebaliknya sumber energi ini benar-benar memiliki energi yang sangat lembut. Bersamaan dengan hal tersebut, Xiaoyan juga pada saat ini kecepatannya semakin meningkat. Xiaoyan melepaskan kecepatan kultifasinya dengan kecepatan yang berkali-kali lipat. Sumber energi agung juga pada saat ini melesat masuk ke dalam tubuh Xiaoyan dengan gila-gilaan. Aliran deras mengalir ke dalam tubuh Xiaoyan dan lautan bintang Xiaoyan menjadi semakin terang. Hanya dalam waktu sekejap kekuatan hisap di tubuh Xiaoyan pada saat ini benar-benar meningkat tajam. Xiaoyan pada akhirnya dalam waktu singkat ini telah memadatkan sekitar 5.000 bintang di dalam dantiannya. Zhenwu juga pada saat ini benar-benar terkejut melihat kecepatan penyerapan yang dilakukan oleh Xiaoyan. Zhenwu pada akhirnya tanpa sadar bergumam bahwa Yang Mulia adalah Yang Mulia. Bahkan pada saat ini sepertinya ada dua lautan bintang di dalam dantian dari Yang Mulia. Lautan bintang yang dimiliki oleh Yang Mulia ini benar-benar berada di atas dari tingkat surgawi. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini dengan gila-gilaan masih terus menyerap sumber energi. Xiaoyan benar-benar menambahkan kembali banyak lautan bintang di dalam dantian Xiaoyan. Pada akhirnya pada saat ini sudah ada 25.000 bintang di lautan bintang Xiaoyan. Xiaoyan juga bisa merasakan hal tersebut dan Xiaoyan pada saat ini menjadi bersemangat. Sementara itu pada saat yang bersamaan diluat dari lautan Origin Qi di layar cahaya. Selain terlihat ada lokasi dari orang yang memasuki kedalaman laut, pada saat ini ada juga beberapa daftar yang terpampang. 10 nama akan muncul di daftar 10 nama tertinggi yang menunjukkan jumlah bintang yang terkondensasi. Sudah ada 10 nama yang pada saat ini bercokol dan nama Xiaofeng tidak termasuk di dalamnya. Nama-nama di atas semuanya sangat asing dan peringkat ini hanya untuk menunjukkan mereka yang pertama kali memasuki lautan Origin Qi. Mereka yang memasuki 10 besar akan menerima inisiasi Origin Qi. Mereka yang bisa memasuki peringkat 10 besar ini ditentukan oleh penyerapan dan pembentukan jumlah bintang di dalam lautan. Semua orang pada saat ini menatap ke arah daftar hingga pada akhirnya keterkejutan segera melanda semua orang. Pada saat ini di antara 10 nama teratas posisi benar-benar telah berubah. Sebuah nama yang mengejutkan muncul di posisi ke-10. Semua orang pada saat ini benar-benar terengangak karena nama ini ternyata adalah nama Xiaofeng. Xiaofeng pada saat ini tidak hanya terkenal di surga ke-9 melainkan namanya sudah tersebar di seluruh aliansi Doxian. Terlebih lagi Xiaofeng juga memiliki gelar pewaris terkuat di aliansi Doxian. Oleh karena itu telah banyak orang yang mengetahui mengenai Xiaofeng ini. Semua orang pada saat ini menggelengkan kelapanya karena Xiaofeng benar-benar telah masuk ke daftar dari 10 besar. Namun tak lama setelah itu semua orang kembali terengangak dengan nama Xiaofeng yang pada saat ini terus melesat ke atas. Kecepatan ini menyebabkan semua orang pada saat ini benar-benar terkejut dan menunjukkan ekspresi yang luar binasa. Nama Xiaofeng pada saat ini masih terus meningkat membuat semua orang terengangak. Pada saat ini dengan peningkatan nama Xiaofeng yang melecit setidaknya sudah ada 10.000 bintang yang terkumpul. Mata Jin Wuyo juga pada saat ini menyipit saat melihat adegan tersebut. Sementara itu Cao Cao pada saat ini tertawa terbahak-bahak seolah ia bangga dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Pada akhirnya Cao Cao pun melendek Jin Wuyo yang pada saat ini terlihat sangat muram. Kedua belah pihak pada akhirnya kembali berselisih dan adu bacot satu sama lain. Sementara itu kerumunan pada saat ini benar-benar memiliki ekspresi takjub terhadap Xiaofeng. Kecepatan kondensasi bintang-bintang ini benar-benar sangat menakutkan. Kecepatan kondensasi yang cepat ini juga segera mengejutkan semua orang termasuk dengan Cu Ling. Cu Ling secara alami melihat pemandangan ini di tengah-tengah kerumunan. Sebagai yang mulia surga ke-8 ia pernah berseteru dengan Xiaofeng secara pribadi. Sekarang nama Xiaofeng telah terlihat dengan cara seperti ini dan wajah Cu Ling benar-benar menjadi suram. Xiaofeng ini ternyata benar-benar memiliki bakat. Terlebih lagi Xiaofeng ini juga merupakan pewaris terkuat. Awalnya Cu Ling berencana untuk menyingkirkan Xiaofeng setelah upacar daftar emas di surga ke-9. Namun pada akhirnya dengan banyaknya prestasi yang ditorehkan oleh Xiaofeng pada saat sebelumnya. Cu Ling pada saat ini benar-benar tidak mungkin bisa melakukan hal tersebut kepada Xiaofeng. Terlebih lagi dapat dilihat bahwa Xiaofeng ini sepertinya merupakan rebutan di antara kedua wakil pemimpin aliansi Doshan. Dengan begitu maka situasi yang akan dialami oleh Cu Ling benar-benar menjadi semakin buruk. Mata Cu Ling pada saat ini sedikit menyipit karena Cu Ling tampaknya benar-benar telah salah langkase dari awal. Tampaknya Cu Ling juga hanya bisa meminta maaf kepada Xiaofeng di masa depan dan berusaha sebaik mungkin untuk bisa berteman. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini tidak mengetahui bahwa pelatihannya ini benar-benar mengacaukan semua orang. Sumber energi pada saat ini benar-benar masih terus meresap ke dalam tubuh Xiaoyan. Xiaoyan benar-benar sangat senang tetapi tidak peduli seberapa banyak energi yang telah diserap oleh Xiaoyan. Pada akhirnya kecepatan dari penyerapan ini perlahan-lahan mulai menyusut. Zhen Wu juga pada saat ini memperhatikan Xiaoyan sambil menggelengkan kelapanya dan bergumam bahwa 10.000 bintang sudah sangat bagus. Terlebih lagi yang mulia hanya membutuhkan waktu beberapa hari untuk bisa mengumpulkan bintang-bintang tersebut. Zhen Wu pada akhirnya menghela nafas dan berpikir bahwa proses pelatihan dari yang mulia akan segera berakhir. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini masih terus-menerus menyerap sumber energi. Xiaoyan pada saat ini juga merasakan bahwa kecepatan dari penyerapan ini semakin melambat. Xiaoyan pada saat ini masih pemejamkan mata dan Xiaoyan tidak menunjukkan tanda-tanda akan membuka matanya. Pada saat ini jumlah bintang di lautan bintang Xiaoyan telah mencapai jumlah 30.000. Dengan begitu maka lautan bintang asli milik Xiaoyan ini setara dengan 60.000 bintang di dalam lautan bintang. Meskipun begitu dengan temperamen Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan juga benar-benar merasa kurang puas. Hal itu dikarenakan musuh yang akan ditemui oleh Xiaoyan adalah musuh yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus kembali meningkatkan kekuatannya semaksimal mungkin. Xiaoyan pun memikirkan cara bagaimana untuk kembali mempercepat penyerapan dari sumber energi ini. Xiaoyan tidak memiliki pil untuk dogat agar mampu menyerap energi dengan jumlah banyak. Xiaoyan terus mencari cara hingga pada akhirnya Xiaoyan memiliki sebuah ide. Xiaoyan berpikir jika Xiaoyan meledakan bintang-bintang di dalam tubuhnya. Hal tersebut akan menstimulasi lonjakan energi dan pada saat yang bersamaan Xiaoyan akan kembali menyerap energi tersebut. Dengan begitu maka energi yang akan masuk ke dalam tubuh Xiaoyan benar-benar akan segera berlipat ganda. Tetapi tentu saja resikonya benar-benar sangat berbahaya bagi tubuh Xiaoyan. Jika Xiaoyan tidak bisa mengendalikan bintang-bintangnya pada saat penyerapan kedua, bintang-bintang Xiaoyan justru tidak akan kembali ke dalam dantiannya dan Xiaoyan benar-benar akan mengalami penurunan kekuatan. Namun Xiaoyan pada saat ini tidak memiliki jalan lain dan Xiaoyan adalah orang yang benar-benar menyukai tantangan. Xiaoyan pada akhirnya mengertakan gigi dan tanpa banyak berpikir Xiaoyan segera meledakan lautan bintang miliknya. Xiaoyan berpikir karena Xiaoyan adalah reinkarnasi yang mulia yang terakhir tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk mati dalam kondisi seperti ini. Pada akhirnya benturan segera terjadi dengan ledakan yang sangat kuat yang menyebar ke segala arah. Zhenwu pada saat ini melihat hal tersebut juga terkejut dan bergumam ada sesuatu yang sedang terjadi. Zhenwu bisa merasakan guncangan energi yang sangat kuat dan setelah sedikit memperhatikan, Zhenwu pada akhirnya menyadari sesuatu. Zhenwu menyadari apa yang pada saat ini akan dilakukan oleh yang mulia dan hal tersebut benar-benar berbahaya. Namun pada saat ini Zhenwu tidak bisa bertindak apa-apa. Melihat yang mulia yang bertekad, Zhenwu pada akhirnya segera bergumam jika yang mulia memang ingin seperti itu. Maka Zhenwu pada saat ini hanya bisa membantu yang mulia. Zhenwu pada akhirnya kembali membuka mulutnya dan pada saat ini kembali mengeluarkan energi yang sangat kuat. Zhenwu berharap yang mulia akan berhasil dengan metode yang pada saat ini diyakini oleh yang mulia. Pada akhirnya energi pada saat ini benar-benar melonjak dengan jumlah dua kali lipat daripada sebelumnya. Xiaoyan juga pada saat ini kembali menyerap sumber energi yang berada di luar tubuhnya. Energi yang bercampur dengan bintang-bintang asli milik Xiaoyan pada saat ini dengan gila-gilaan masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Meridian Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar kacau. Xiaoyan merasakan kesakitan hingga pada akhirnya Xiaoyan segera memuntahkan seteguk darah. Xiaoyan juga pada saat ini segera melonjakkan jantung api putih untuk melindungi meridian Xiaoyan dari serangan energi. Xiaoyan terus-menerus menahan rasa sakit akibat energi yang pada saat ini terus masuk ke dalam dantian Xiaoyan. Semakin Xiaoyan menyerap energi pada saat ini tubuh Xiaoyan benar-benar memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pada akhirnya setelah beberapa saat energi ini diserap oleh Xiaoyan, ledakan besar segera terjadi dan cahaya putih benar-benar menyelimuti tubuh Xiaoyan. Melihat hal ini, Zhenwu juga pada saat ini sedikit terkejut tetapi Zhenwu tidak berani bertindak ke gabah. Jika Zhenwu pada saat ini ikut campur, tentu saja hal tersebut akan mempengaruhi kultivasi dari Yang Mulia. Zhenwu hanya bisa menatap ke arah Xiaoyan dan berharap Yang Mulia pada saat ini akan baik-baik saja. Pada akhirnya setelah energi dan cahaya menipis menghilang, Zhenwu melihat sosok Xiaoyan yang terbaring di sumber energi di tengah-tengah. Pada saat ini sosok Xiaoyan telanjang dengan baju yang benar-benar hancur. Aura Xiaoyan juga pada saat ini tampak lemah tetapi pada saat yang bersamaan, Sesosok bayangan segera melintas dari tubuh Xiaoyan dan pada saat ini menghalangi energi yang masih terus masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Beruntung Xiaoyan pada saat ini benar-benar berhasil diselamatkan oleh bayangan hitam dan jika tidak maka tubuh Xiaoyan benar-benar akan hancur berkeping-keping. Pada akhirnya beberapa saat berlalu sebelum akhirnya Xiaoyan perlahan-lahan kembali tersadar. Xiaoyan menggelengkan kelapanya setelah terjatuh pingsan dan butuh waktu lama bagi Xiaoyan untuk sadar kembali. Xiaoyan pada akhirnya mengusap pelipisnya dan bergumam tampaknya metode mengolah diri sampai mati ini benar-benar tidak berhasil. Xiaoyan pun menghela nafas sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini segera memeriksa bintang-bintang di dalam dantian Xiaoyan. Pada saat sebelumnya Xiaoyan telah mencapai lautan bintang dengan total bintang 35.000. Dengan begitu Xiaoyan akan berada di puncak dari dogat bintang 2 tetapi pada saat ini Xiaoyan telah memiliki total 45.000 bintang di lautan bintangnya. Xiaoyan pun terkejut bercampur dengan gembira setelah merasakan hal tersebut. Pada saat yang sama Xiaoyan juga pada saat ini menyadari bahwa ada seseorang yang mungkin telah mengintervensi sebelumnya. Sosok tersebut benar-benar mencegah Xiaoyan untuk terjun ke dalam kemokatan. Xiaoyan juga segera menyadari bahwa sosok tersebut adalah bayangan dari yang mulia karena bagaimanapun Xiaoyan adalah rengkarnasi terakhirnya. Xiaoyan pun menghela nafas sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini segera mengambil pakaian dari cincin penyimpanannya. Setelah itu Xiaoyan pun segera menatap ke arah Zhenwu dan segera menangkupkan tangannya sebelum akhirnya Xiaoyan mengucapkan terima kasih. Senior benar-benar telah memberikan Xiaoyan keberuntungan dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat senang. Mendengar hal tersebut Zhenwu segera berkata bahwa sesungguhnya mereka hanyalah bawahan dari yang mulia. Mereka hanya bertugas untuk memberikan rengkarnasi dari yang mulia kesempatan. Oleh karena itu hal tersebut tidak bisa dianggap sebagai berkah dan itu murni tugas dari mereka. Xiaoyan pun tersenyum mendengar Zhenwu yang pada saat ini sangat rendah hanti dan Xiaoyan segera kembali berterima kasih. Setelah itu Xiaoyan pada saat ini teringat sesuatu dan Xiaoyan segera menatap ke atas. Xiaoyan teringat keberadaan dari Bao Zuo tetapi Xiaoyan pada saat ini tidak tahu apakah Bao Zuo masih ada atau tidak. Xiaoyan pada akhirnya berinisiatif untuk bertanya kepada Zhenwu apakah ada orang di ketinggian 9.000 meter. Zhenwu pun segera berkata bahwa tidak ada orang di ketinggian 9.000 meter. Xiaoyan pun terus bertanya apakah ada orang di ketinggian 8.000 meter. Zhenwu pun segera menjawab bahwa hanya ada satu orang yang berada di ketinggian 8.000 meter. Zhenwu pada saat ini benar-benar mengetahui segalanya yang berada di lautan. Xiaoyan seolah-olah Zhenwu pada saat ini benar-benar bisa melihat sosok tersebut tanpa penghalang apapun. Sementara itu setelah mendengar Zhenwu yang berbicara, Xiaoyan segera menyadari bahwa sepertinya sosok dari Bao Zuo menunggu Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum pahit sebelum akhirnya kembali mulai berbicara kepada Zhenwu. Xiaoyan bertanya bisakah senior pada saat ini membantu Xiaoyan? Orang ini ingin membunuh Xiaoyan dan mereka pada saat ini harus membuat sebuah rencana. Mendengar hal tersebut pada saat ini, Zhenwu segera bertanya apakah ia harus membunuh orang itu saat ini juga. Xiaoyan pun merenung sejenak dan berpikir jika Xiaoyan membunuhnya langsung. Hal tersebut benar-benar terlihat sangat gejam dan terlalu murahan. Xiaoyan harus menggodanya terlebih dahulu dan Xiaoyan juga ingin mengetahui apa tujuannya. Pada akhirnya Xiaoyan menganggukkan kelapaknya dan Xiaoyan segera membisikkan beberapa patah kata kepada Zhenwu. Zhenwu pun setuju dan Xiaoyan pada saat ini segera melesat ke atas. Xiaoyan dengan cepat melesat dibantu dengan kekuatan yang dimiliki oleh Zhenwu. Dalam waktu singkat Xiaoyan pada saat ini akhirnya telah sampai di kedalaman 8.000 meter. Bersamaan dengan Xiaoyan yang baru saja tiba, suara gemuruh pada saat ini segera terdengar dari samping Xiaoyan. Sosok Bao Zuo pada saat ini benar-benar melesat ke arah Xiaoyan dan berteriak ketika memanggil nama Xiaofeng. Bao Zuo lanjut mengacungkan tombaknya dan berkata kepada Xiaofeng bahwa ia akan membantai Xiaofeng. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tampak terlihat tenang dan menoleh ke arah Bao Zuo. Xiaoyan pun tersenyum dan segera berkata kepada Bao Zuo bahwa Xiaoyan baru saja dari kedalaman laut. Xiaoyan telah mendapatkan berkah dan apakah Bao Zuo pada saat ini ingin mengetahuinya? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaofeng pada saat ini Bao Zuo benar-benar sedikit melambat. Bao Zuo sedikit penasaran dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaofeng. Bao Zuo juga emosi tetapi pada saat ini tampaknya rasa pemasarannya juga benar-benar mengalahkan perasaan esmosinya. Namun Bao Zuo pada saat ini tidak ingin terlihat mengemis meminta Xiaoyan untuk memberitahu apa yang Xiaoyan dapatkan. Bao Zuo pada akhirnya melerek kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan hanya beruntung bisa masuk ke dasar laut. Oleh karena itu apakah yang akan didapatkan oleh Xiaoyan hanya dengan sebuah keberuntungan? Bao Zuo pun mengertakan gigi dan pada saat ini kembali bersiap untuk menyerang ke arah Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit menghela nafas. Xiaoyan berpikir sepertinya Bao Zuo pada saat ini benar-benar keras kelapa. Xiaoyan pada akhirnya lanjut berkata jika Bao Zuo memang tidak ingin mengetahuinya. Tampaknya Bao Zuo benar-benar harus berakhir di sini hari ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Bao Zuo pada saat ini meledek dan berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini benar-benar tidak masuk akal. Bao Zuo pada akhirnya segera melesatkan tombaknya. Energi yang sangat kuat pada saat ini benar-benar segera dilesatkan ke arah Xiaoyan. Bao Zuo melesat dengan kecepatan yang sangat cepat dengan ujung tombak yang sangat tajam yang menusuk ke arah Xiaoyan. Namun begitu tombak ini hendak mengenai Xiaoyan. Tubuh Bao Zuo pada saat ini benar-benar berhenti dan Bao Zuo seketika terkejut. Bao Zuo pada saat ini tidak menyangka bahwa kekuatan spiritual dari Xiaoyan benar-benar bisa menghentikannya. Bao Zuo pada akhirnya berkata bahwa ia benar-benar tidak pernah menyangka Xiaoyan memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat. Tetapi meskipun begitu Xiaofeng hanyalah seorang dogat bintang dua dan Bao Zuo hanya perlu menunggu beberapa saat sebelum akhirnya kekuatan spiritual Xiaoyan melemah. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya segera mulai berbicara kepada Bao Zuo. Xiaoyan meledek Bao Zuo dengan berkata jika Bao Zuo memang memiliki pemikiran seperti itu. Bao Zuo bisa tetap dengan pemikirannya tetapi Xiaoyan khawatir semua itu akan salah. Xiaoyan berpikir sepertinya pada saat ini Bao Zuo tidak akan pernah bisa melepaskan diri dan mungkin akan berujung dalam kematian. Mendengar hal tersebut Bao Zuo pada saat ini segera mengeluarkan seluruh kekuatannya. Namun tidak peduli seberapa kuat Bao Zuo mencoba pada saat ini sosoknya benar-benar tidak bisa bergerak. Bao Zuo pun semakin terkejut dan pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan tatapan sinis. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan kembali berbicara kepada Bao Zuo. Xiaoyan pada akhirnya berkata jika Bao Zuo pada saat ini ingin lepas maka Bao Zuo hanya perlu menjawab pertanyaan Xiaoyan dengan benar. Sebaiknya Bao Zuo pada saat ini memberi tahu Xiaofeng tujuannya berada di sini apakah diperintahkan oleh Jin Wuyo atau tidak. Mendengar hal tersebut Bao Zuo pada saat ini menggertakan gigi dan Bao Zuo hanya terdiam. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera melambaikan tangannya. Xiaoyan pun segera merentangkan jarinya sebelum akhirnya Xiaoyan segera meremas jari-jarinya. Bersamaan dengan hal tersebut Bao Zuo pada saat ini merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Bao Zuo pun memuntahkan seteguk darah dan Bao Zuo pada saat ini benar-benar menjadi semakin terjekut. Bao Zuo pada saat ini benar-benar tidak pernah menyangka bahwa kekuatan spiritual Xiaoyan masih belum melemah tetapi menjadi semakin kuat. Bao Zuo pada akhirnya merasakan sedikit ketakutan di dalam hatinya tetapi Bao Zuo pada saat ini masih tidak ingin menyerah. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini kembali menanyakan hal yang sama kepada Bao Zuo. Setelah selesai berbicara Xiaoyan pada saat ini kembali mengangkat tangannya dan ketika Xiaoyan hendak kembali meremas jari-jarinya. Bao Zuo pada akhirnya meminta Xiaofeng untuk menunggu sejenak dan ia akan mulai berbicara. Bao Zuo pada akhirnya menghela nafas dan berkata bahwa sejujurnya ia memang ingin membunuh Xiaofeng. Semua ini benar-benar murni karena Bao Zuo memiliki dendam kepada Xiaofeng. Yang perlu Xiaofeng tahu bahwa pemimpin pasukan yang telah dibantai oleh Xiaofeng adalah saudara dari Bao Zuo. Hal itulah yang pada akhirnya membuat Bao Zuo benar-benar ingin membantai Xiaofeng karena dendam. Sementara itu mengenai Jin Wuyo memang ia memerintahkan Bao Zuo untuk berdiam di sini. Tetapi tujuannya bukan untuk mencegat Xiaoyan melainkan untuk meningkatkan kekuatan Bao Zuo. Namun pada akhirnya tidak disangka-sangka karena takdir pada akhirnya Xiaofeng ke sini dan itu benar-benar terjadi. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum dan menganggukkan kelapanya. Xiaoyan bisa merasakan bahwa apa yang dikatakan oleh Bao Zuo ini memang sebuah kebenaran. Setelah itu Xiaoyan pun segera kembali mulai berbicara kepada Bao Zuo. Xiaoyan berkata bahwa sesungguhnya apa yang diucapkan oleh Xiaofeng sebelumnya juga sebuah kenyataan. Xiaofeng benar-benar tidak tahu siapakah orang yang telah membantai para prajurit surgawi. Xiaoyan menemukan mayat mereka tetapi Xiaoyan juga benar-benar tidak tahu apa yang telah terjadi. Setelah selesai berbicara Xiaoyan pun menghala nafas sebelum akhirnya Xiaoyan segera kembali menurunkan tangannya. Bersamaan dengan hal tersebut kekuatan spiritual Xiaoyan juga pada akhirnya segera menghilang dari tubuh Bao Zuo. Pada akhirnya Bao Zuo bisa kembali bergerak dan pada saat ini segera meregangkan otot-ototnya. Setelah itu Bao Zuo pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan tatapan tajam tetapi Bao Zuo juga pada saat ini memiliki kebingungan di dalam hatinya. Bao Zuo bertanya-tanya di dalam hatinya mengapa sosok Xiaofeng ini melepaskan Bao Zuo? Bukankah akan sangat mudah bagi Xiaofeng untuk membunuh Bao Zuo pada saat sebelumnya? Bao Zuo pada akhirnya tidak bisa menahan perasaan ini dan segera bertanya kepada Xiaofeng. Bao Zuo bertanya mengapa yang mulia Xiaofeng melepaskan Bao Zuo dari cengkramannya? Bukankah yang mulia Xiaofeng bisa membantai Bao Zuo dengan mudah ketika memiliki sebuah kesempatan? Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyan sebelumnya telah berjanji. Bukankah Bao Zuo juga telah mendengarnya bahwa Xiaoyan berjanji jika Bao Zuo mengatakan yang sejujurnya? Xiaoyan akan melepaskan Bao Zuo dan tidak akan melakukan apapun. Bao Zuo pada saat ini menjadi semakin tercengang dan ia benar-benar dipenuhi dengan kebingungan. Bagaimanapun Xiaofeng hanyalah dogat bintang dua. Oleh karena itu dengan Bao Zuo yang pada saat ini bisa melepaskan diri, bukankah nyawa Xiaofeng akan terancam? Pada akhirnya di tengah-tengah kebingungannya, Bao Zuo kembali bertanya kepada Xiaofeng. Bao Zuo bertanya bukankah dengan melepaskannya maka keselamatan dari yang mulia Xiaofeng akan terancam? Bao Zuo akan dapat dengan mudah membantai yang mulia Xiaofeng dengan tubuhnya yang telah terbebas. Menanggapi hal tersebut, Xiaofeng masih dengan tersenyum segera berkata dengan sedikit meledek ke arah Bao Zuo. Xiaofeng berkata bahwa ia benar-benar khawatir bahkan Bao Zuo pada saat ini bukanlah tandingan bagi Xiaofeng. Setelah selesai berbicara, sosok Xiaofeng pada saat ini segera melesat ke atas meninggalkan Bao Zuo yang tertegun. Semua ini benar-benar di luar pemikiran dari Bao Zuo. Bao Zuo benar-benar tidak pernah menyangka bahwa sosok Xiaofeng bahkan akan melepaskan Bao Zuo. Terlebih lagi, Xiaofeng juga memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi dengan berkata bahwa Bao Zuo tidak akan bisa mengalahkan Xiaofeng. Namun jika mendengar dari perkataannya, tampaknya apa yang disebutkan sebelumnya benar-benar sebuah kenyataan. Faktanya pada saat sebelumnya bahkan dengan kekuatan dogat bintang lima, Bao Zuo tidak bisa bergerak di hadapan Xiaofeng. Bao Zuo pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kebingungan dan sosoknya hanya bisa terdiam merenung. Bao Zuo benar-benar tidak tahu bahwa kekuatan spiritual yang baru saja dilesatkan ternyata adalah kekuatan milik Zenhu. Bersamaan dengan Bao Zuo yang pada saat ini merenung banyak bantuan pada saat ini segera terjadi. Sosok Bao Zuo juga pada saat ini terkejut dan ia segera menatap ke arah dasar laut. Bantuan ini terjadi dari dasar laut dan pada saat yang bersamaan, Bao Zuo melihat sepertinya ada sesosok yang besar yang pada saat ini endak keluar dan melesat ke atas. Kekuatan yang sangat kuat pada saat ini benar-benar menghempaskan Bao Zuo ketika sosok makhluk kuno ini benar-benar akan keluar. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan juga pada saat ini telah melesat naik. Xiaoyan secara alami mendengar suara yang datang dari bawah dan pada saat yang bersamaan, lautan sumber energi ini juga seketika melonjak dengan hebat. Banyak orang berhenti berlatih dan pada saat ini memperhatikan apa yang akan terjadi. Pada akhirnya semua orang pada saat ini benar-benar melihat penampilan asli dari Zain Wu. Semua orang pada saat ini berseru melihat penampilan dari Zain Wu dan mereka berteriak bahwa pada saat ini ada monster yang keluar. Berita ini pun dengan cepat tersebar dan pada saat ini semakin banyak orang yang berkumpul menuju ke surga kedelapan. Gemuruh pada saat ini benar-benar terjadi dengan air laut yang pada saat ini melonjak. Semua orang pada saat ini dipenuhi dengan ketakutan dan banyak di antara mereka yang pada saat ini melarikan dari kesegala arah. Sementara itu di luar dari lautan Origin Qi juga pada saat ini banyak segel pembatas yang mulai bergetar hebat ketika dibentuk. Tetapi meskipun begitu segel ini tampaknya benar-benar akan segera runtuh meskipun baru terbentuk. Chuling juga pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan dan bertanya apa yang terjadi. Chuling sebagai yang melihat dari surga kedelapan secara alami harus mengendalikan lautan Origin Qi ini. Chuling pun merubah segel di tangannya dan bersamaan dengan hal tersebut. Dewa surga kedelapan juga pada saat ini dengan cepat tiba di sini. Di saat yang bersamaan pada saat ini mata Chao Kau dan Jin Woo Yee juga tertuju kepada sosok Zen Woo dan alis mereka bergerut. Keduanya tanpa sadar bergumam bahwa ini benar-benar aura yang sangat kuat. Chao Kau juga pada saat ini benar-benar melotot sebelum akhirnya Chao Kau segera mengembalikan kesadarannya. Chao Kau pada saat ini segera berkata konon katanya lautan Origin Qi ini dimuntahkan oleh makhluk di dasar laut. Kekuatannya juga tidak terbayangkan dan ia berpikir bahwa sosok ini sudah mati. Ia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa sosok ini masih hidup dan ia juga tidak pernah menyangka bahwa sosok ini akan keluar. Tampaknya pada saat ini semua kejadian ini perlu dilaporkan oleh pemimpin aliansi Doshan. Setelah selesai berbicara pada saat ini sosok Chao Kau pun segera melesat menghampiri Culing. Chao Kau berkata kepada Culing agar Culing pada saat ini membuka segelnya terlebih dahulu. Mereka harus mencegah sumber dari lautan Qi ini menimbulkan kerusuhan dan bencana di surga kedelapan. Culing pun mengangguk dan pada saat ini dengan cepat segera merubah banyak segel di tangannya. Bersamaan dengan segel yang pada saat ini dibuka semua orang pada akhirnya dapat melihat dengan jelas sosok dari Zen Wu yang sesungguhnya. Bersamaan dengan hal tersebut gelombang dari air laut dan energi yang dipenuhi kekerasan juga melonjak ke segala arah. Chao Kau juga pada akhirnya segera berteriak memerintahkan semuanya untuk dengan cepat mundur dari lautan Origin Qi. Semua orang pada akhirnya segera bergegas menjauh dari lautan Origin Qi. Hansen dan yang lainnya juga pada saat ini termasuk di antara kerumunan dan mereka pada saat ini bergegas mundur. Bai Ling yang merupakan orang kuat juga pada saat ini bergegas mundur. Tetapi sosoknya pada saat ini masih memperhatikan dan tidak menemukan keberadaan Yang Mulia Xiaofeng. Ia juga pada akhirnya segera melihat ke arah proyektor cahaya di mana masih ada dua titik di kedalaman laut. Bai Ling pada saat ini berpikir tampaknya salah satu dari titik ini sepertinya adalah Yang Mulia Xiaofeng yang masih berada di kedalaman laut. Rupanya dua titik yang berada di kedalaman laut ini adalah Bao Zuo dan sosok Xiaoyan yang melesat. Sementara itu Hansen, Jie, Zhongbo, dan Bai Ling pada saat ini segera berkumpul dan menantikan kedatangan dari Xiaoyan. Zhongbo pada saat ini segera bertanya kepada Bai Ling apakah Yang Mulia Xiaofeng masih belum keluar. Bai Ling pun menggelengkan kelapanya dan pada saat ini ia benar-benar tidak tahu di mana keberadaan dari Yang Mulia Xiaofeng. Terlebih lagi pada saat ini sesuatu telah terjadi di lautan Ori Jinki dan mereka benar-benar sangat khawatir dengan keberadaan Yang Mulia Xiaofeng. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.